Pada zaman dahulu, di sebuah desa di Pantai Air Manis, Sumatera Barat, hiduplah seorang anak bernama Malin Kundang. Ia adalah anak tunggal dari Datuk Alang Sakti dan Sari Mayang, seorang nelayan. Sayangnya, ayah Malin meninggal saat ia masih kecil karena diracuni oleh paman meringgi selama berlayar. Ketika Malin remaja, ia memutuskan untuk merantau dengan menumpang kapal seorang saudagar. Namun, di tengah perjalanan, kapal yang dinaikinya diserang oleh bajak laut. Semua barang dagangan dirampas, dan para awak kapal serta penumpang dibantai. Malin Kundang bersembunyi sehingga nyawanya selamat. Setelah terkatung-katung di laut, akhirnya kapal yang ditumpanginya terdampar di sebuah pantai. Malin Kundang memulai kehidupan baru di desa yang terdekat. Berkat kegigihannya dalam bekerja, ia berhasil menjadi saudagar yang memiliki banyak kapal dagang beserta anak buah. Setelah menjadi kaya, Malin Kundang menikah dan melakukan pelayaran bersama istrinya. Kapal mereka berlabuh di tanah kelahirannya, dan sang ibu menyaksikan kedatangannya. Ibu Malin Kundang melihat bahwa saudagar di kapal sangat mirip dengan Malin Kundang. Ia mendekati kapal untuk memastikan ciri-ciri anaknya, dan semakin yakin setelah semuanya cocok. Namun, Malin Kundang menjadi marah meskipun dia mengetahui bahwa wanita tua itu adalah ibunya. Ia malu akan penampilan ibunya yang lusuh dan kotor. Mendapat perlakuan seperti itu, ibu Malin Kundang sangat marah. Ia pun menyumpah anaknya, Oh Tuhan, kalau benar ia anakku, aku sumpahi dia menjadi sebuah batu. Saat Malin Kundang kembali pergi berlayar, badai dahsyat menghancurkan kapalnya. Lalu ia terdampar di pantai tanah kelahirannya. Tubuhnya perlahan menjadi kaku, dan akhirnya berbentuk menjadi sebuah batu karang. Legenda Malin Kundang berlatar di pantai air manis, di selatan kota Padang, Sumatera Barat. Batu Malin Kundang yang terletak di pantai air manis hingga kini menjadi saksi bisu dari kutukan sang ibu. Cerita Malin Kundang mengandung pesan moral tentang kewajiban anak untuk menghormati, menghargai, dan berbakti kepada orang tua. Malin Kundang, yang dulunya durhaka pada ibunya, harus menghadapi akibat dari perbuatannya dan menjadi batu sebagai pengingat bagi kita semua.